Intro Apa beda kita dengan binatang menegakkan agama Allah subhanahu? Tapi kita kan negara Pancasila Pak Ustadz Kita negara Pancasila Pancasila demokrasi Demokrasi tidak bertentangan dengan spirit Islam Apa maknanya? Itulah yang dikatakan Insinyur Soekarno Presiden pertama Republik Indonesia Apa kata Presiden Soekarno? Hai orang-orang yang peduli Islam Salurkan aspirasi kalian Melalui pemilu Melalui demokrasi Memilih Bukan dengan radikal Kira-kira Ustadz Somad ini radikal tidak? Kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad radikal Mana? Radikal itu keras Apanya yang keras? Saya sampai sekarang Masih heran saya mengatakan Ada orang mengatakan saya radikal Oh suara Ustadz keras Oke suara kita lembutkan Jangan maaf sekalian Marilah kita bertakwa kepada orangnya Umur kita tak lama Itu bukan Ustadz lembut Itu Ustadz bencong Pergi kalian ke Cairo Dengarkan bagaimana khotip-khotip di Cairo Dengarkan ceramah Syekh Abdul Hamid Kisik Gwagyang kembali kemana khotip-khotip di Maroko Memang begitu khutbah Memang begitu ceramah Kalau tak menggelegar Tidak khotip namanya Sudara aku yang dimuliakan Allah SWT Poin pertama Jangan putuskan tali silatuh Wahim Jadi saya mulai jam 9 Sekarang sudah jam 9.40 Sudah 40 menit saya bicara Biasanya Ustadz berapa lama? Mau di kampung sendiri Mau di Papua Mau di Maroki Saya ceramah Entah kemana-mana sudah Serak-serak kencing sudah Di mana-mana saya ceramah Tak lebih dari 60 menit Sesuai yang tertulis Ditutup botol Yang pertama Kita jangan putus tali silatuh Bersama Karena serigala Hanya akan menerkam Kambing-kambing Yang memisahkan diri dari jamaah Serigala menengok Mana kambing lepas dari jamaah Itu yang diterkam Oleh sebab itu hati-hati Yang kedua Cerdas Masukkan anak Ke sekolah agama Saya ini sekolah agama Di mana Ustadz sekolah Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Moleh Indragiri Hulu Sampai sekarang masih ada sekolah itu Adik Ustadz Adik saya Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Jalan Paus Paus banding Kami disuruh sekolah agama Begitu Mak ayah kami mendidik Kalian sekolah agama Nanti kuliahnya terserah Saya Karena minta ke Mesir Saya sekolah agama Adik saya tak sekolah agama Jangan paksa Kalau tak mau Adik kau tak mau sekolah agama Tak usah Biar aja Anak-anak saya pun juga begitu Anak saya ini nampaknya tak sekolah agama Dari kecil main kereta api aja Thomas Mungkin dia Tapi Tak tertutup kemungkinan Menjadi Masinis Pilot pesawat terbang Tapi Hapal Quran Salahkah Tidak Oleh sebab itu Maka Yang penting basicnya agama Mau jadi polisi Mau jadi tentara Bapak Kapolsek kita Polisi Tapi adik beliau Adik kelas saya di Cairo Mesir Oleh sebab itu Maka keluarga kita Selamatkan dengan pendidikan agama Ibu Sayang sama anak Bukan diletakkan celah ketia Sayang sama anak Bukan diulur aja Dikasih HP Dikasih gadget Dikasih duit Dikasih ini Dikasih motor Dikasih ini Dikasih mobil Saya tidak setuju Dengan orang Itu kota apa itu Kota infak Sedekah Resmi Oke Nanti ada masanya Semua ada saatnya Yang pertama Selaturahim Yang kedua Masukkan anak Ke sekolah agama Yang ketiga Tidak lain Tidak bukan Cerdas politik Pilih wakil-wakil rakyat Pemimpin-pemimpin Yang peduli Pendidikan agama Peduli Kepada kelanjutan Bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia Yang keempat Tentulah Segala ini Malam ini acara ini Besar ada tendanya Ada lampunya Kira-kira bisa Ini pakai air liur Bisa Tak bisa Mesti pakai duit Ya dana Ya dana Nah itulah dia kotak Coba bawa kotak itu Kemari saya mau nengok Sampul tulisannya apa Biar tahu saya mengajak Mau dibawa kemana Hubungan kita ini Infak Dakwah Pedalaman Hadirilah Tablik Akbar Hasilnya nanti Pedalaman Berarti mau dibawa ke Suku Talang Ke Talang Rupanya hasilnya mau dibawa Ke Suku Talang Mama Sebarkan ke kotak Berapa kotak semua ini Ustadz 32 kotak Yakinkan nanti kotaknya balik 32 juga Soalnya ini Dekat ini Dibawa orang Menti ke Sumbar Dibawanya ke Sumatera Utara Kita ini di perbatasan ini Bawa Yang ini sebarkan Ikan-Ikan yang besar Terus disini Kasih Masukkan Dan nanti udah selesai Baru kalian nyesal Sekarang lah Masanya Tengok Sudah mulai kan Pertama Sambung tali Selaturahim Yang kedua Perhatikan pendidikan Anak-anak kita Yang ketiga Cerdas politik Jangan sampai golput Jangan sampai tak milih Jangan sampai makan Money politik Jangan sampai kalian Makan duit Money politik Yang sudah menerima Jilbab Yang sudah menerima Jam dinding Yang sudah menerima Semen Ambil semennya Jangan coblos orangnya Setuju Ambil duitnya Jangan coblos orangnya Setuju Tapi duitnya itu Masukkan ke kotak Untuk telang mama Setuju Tak sama bunyinya Barakah yang dimulihkan Allah SWT Maka yang keempat ini adalah Infakan rezeki Harta yang diberikan Allah SWT Saya tahu Bapak ibu punya banyak duit Bapak-bapak bekerja Pergi pagi pulang petang Memang bapak ini kerja Tapi yang megang duitnya Bapak mana banyak Megang duit Apa kata ibu Abang 2 ribu aja Yang banyak-banyak Untuk parkir aja Nanti abang kalau lebih Mau berbini lagi Iya kan pak Takut mereka bu Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT Maka kalau kalian berikan itu Itu yang akan kami bawa Nanti ke suku telang mama Sudah dibangunkan disana Sekolah Tafiz Quran Siapa yang mau ikut Silahkan datang Tengoklah disana Ada kambing dari Basnas Ada pulau sekolah Yang dibangunkan oleh Saudara kita Ada pengobatan gratis Dari dinas kesehatan Itu kami masuk Kepada laman disana Itu semua Tidak lain Tidak bukan Karena untuk Menolong agama Allah Intan surullah Kalau kau tolong Agama Allah Yang surkum Allah akan menolong Kamu Kaki kamu yang goyah Yang gontai Akan ditolong Allah SWT Maka yang poin keempat Banyak Berzuakab Berimpak Berzakat Bersodakoh Yang kelima Apa yang paling penting Di antara semuanya Adalah Membangkitkan Ekonomi Om Nganizin air minum Nih Ustad Air yang punya saya Ini Tutup aja Ustad Nih Air minum Sama macam air yang lain Bedanya apa Pesantren Teknologi Riau Pesantren Teknologi Riau Punya orang Riau Letaknya dimana Pasir putih Masuk pasir putih Terus Arah ke pangkalan Kincri Sebelah kanan Pasir putih Bapak beli ini Agak seratus dos Bagikan ke majid-majid Surau langgar Musola Pengajian Wirit Yassin Belilah produk Muslim Saudara kita Bapak yang membeli Air ini Sudah membantu Pendidikan Anak-anak yatim Pekir miskin Yang sekolah disana Oh Air yang kita Tak jernih Pak Ustad Apa pula tak jernih Tengok Gimana rasanya Pak Ustad Sulit diungkapkan Dengan kata-kata Drinking water Apakah bahasa Inggris juga Pesantren teknologi Riau Mereka belajar kitab kuning disana Siapa yang punya ini Pak Ustad Kawan saya seangkatan Sama-sama kuliah Matulah Ustad iklankan Dia tak ada minta Mas saya minum Saya tengok tadi Eh Ini tempat kawanku dulu Saya dulu kuliah Di IAIN Susko Angkatan 1996 22 tahun yang lalu Sekarang Bersebaran Alumni ini Di Kabupaten Kampar Ada yang jadi Anggota Dewan Di Dumai Ada yang menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Di sini pula Ada di atas ini Yang menjadi Komisi Penyiaran Republik Indonesia Ada di Badan Amil Zakat Nasional Salah satunya menjadi guru Mendidik anak-anak Di pesantren Sejak kami tamat Sekarang 22 tahun Berkumpul bersama Berjamaah lagi Termasuklah Ustad Ketua Panitia Acara ini Itu angkatan saya Sama-sama Di IAIN 1996 Mana orangnya Nah itu gambar Makanya sama Cuman gambar saya Agak dibesarkannya sikit SAG Sarjana Agama Semana Sarjana Agama Bisa menjadi apapun Sarjana Agama Mengerti Agama Mengerti Umum Sarjana Agama Dulu orang melecehkan Sarjana Agama Kalau ada anak-sarjana Agama Mau meminang anak gadis Tidak diterima Celan Mertua Kalau ada SA Masuk Ada MA Masuk Ada MSI Oh master segala ilmu Ada SAG Sarjana Alam Ghaib Dulu orang melecehkan Sekarang Masya Allah Tabarakallah Oleh sebab itu Maka bangkitkan Semangat ekonomi umat Ibu-ibu Kalau belanja ke pasar Arengka Belanja ke pasar pagi Menawar pisang Menawar ikan Menawar nenas Menawar itu Janganlah Membunuh Ini jam 1 siang Mak-mak itu udah mau balik Ditumpuknya Alah sayur-sayur Menumpuk Anaknya sudah menunggu Belanja di rumah Mau beli beras Ibu-ibu yang kaya Itu kan kalau belanja Gini jari Sambil nunjukkan Cincinnya yang mahal Ini berapa ya Ini setumpuknya 15 ribu 2 ribu ya Ini orang bukan Mau cari kaya Ini yang jual Tumpuk beras Ini yang jual Tumpuk wortel Yang jual Tumpuk ikan Ini bukan Mau cari kaya Dia mau cari Makan Kenapa kau bunuh Jangan bunuh Saudara kita Disini ada Disini ada Ini untuk menolong Kau tolong saudaramu Wallahu fi'aunil abdi makan Al-abdu fi'auni aghi Saya sampai hari ini Kalau beli buah Insya Allah ada duit Saya membeli ke pasar buah Yang mahal Yang megah Yang mawah Itu ada Walaupun kaya saya tak berduit Insya Allah duit ada Tak percaya kalian saya berduit Kalau memang ada Masukkanlah ke kotak bosan Mana kotaknya disini Cepat sikit Sepuluh detik Tak datang Saya masuk Kalau memang kau kaya Bukan dengan menunjukkan Rumahmu yang besar Menunjukkan kau kaya Bukan dengan menunjukkan Mobilmu yang mewah Menunjukkan kau kaya Bukan dengan bajumu Yang tiga lemari Menunjukkan kau kaya Bukan dengan sepatumu Yang mahal Ini ada orang Sekali tegak Ustaz Saman Itu bapak tuh Sekali tegak 20 juta tuh pak Apa maksudnya Sekali tegak 20 juta Sepatunya 6 juta Di mall SKA Kain celananya 5 juta Bajunya 3 juta Sebentar-sebentar Takut bolong pak Ustaz Ini 6 juta nih pak Ustaz Yang bertanya Siapa Apa yang kau tunjukkan Memangnya dengan bajumu yang mahal itu kau hebat Kau sedang dimainkan oleh setan Biasa-biasa saja Low profile Begitulah yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Baju biasa Sekaya-kayanya orang Baju paling tebal 3 lapis Satu singlet di dalam Satu baju di luar Satu jaket di luar Paling 3 lapis Kalau ada sampai 4 lapis Itu bukan kaya Domam Sudah-sudah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jam Kau beli jam sampai 100 juta Untuk apa Padahal jam tuh Pergi ke jalan Sudirman 500 ribu ada Fungsinya sama Untuk menunjukkan Bahwa ceramah Sudah 50 menit Nah cukup lah Beli jam harga 500 ribu Cukup Sisanya 99 juta 500 ribu Pergi kau ke talang mama sana Tanya Ini Pak Mahmud Berapa satu lokal ini Satu lokal 100 juta Ini 100 juta Bangunkan Begitu Begitu nunjukkan kaya Bukan menunjukkan dengan pakaian yang mahal Yang mewah Yang megah Memangnya sampai dimana Setan sedang bekerja Aku buat mereka berangan-angan 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 Sebab itu mahal Baju mahal Ini ada ya ibu-ibu Sampai tasnya 7 biji Hari Senin Warna hijau Hari Selasa Warna biru Hari Kamis Warna ungu Hari Jumat Warna pink Satu Dua Cukuplah Untuk apa Banyak-banyak Betul Sudara aku yang dimuliakan Allah SWT Inna A'tayna Kalkausar Engkau sudah aku berikan Nikmat yang besar Bagaimana cara Membalas Nikmat Allah yang besar Fasalli Li Rabbika Wanhar Banyak-banyak Solat Solat Tahiyatul Masjid Solat Qabliya Solat Ba'liya Solat Dua Solat Witir Solat Taajud Solat 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 Awabin Banyak-banyak Solat Tapi tak hanya Solat Fasalli Li Rabbika Wanhar Berkurban Itu cara Membalas Nikmat Allah Kalau ada orang yang benci Kalau ada orang yang menyantet Kalau ada orang yang menghina Allah membalas Inna Shani Akahual Siapa yang menghina engkau Siapa yang mengejek engkau Siapa yang mencaci maki engkau Siapa yang menyantet engkau Inna Shani Akahual Abetar Tahu arti Abetar Abetar Putui Makna Abetar Siapa yang mengejek engkau Putus kelaminnya Itu bunyinya Makanya ibu Kalau ada orang yang menyantet ibu Bacakan itu Inna Shani Akahual Abetar Siapa yang mengejek-ngejek kita Bacakan itu Inna Atayna Akal Kamsar Fasalli Rabbika Wanhar Inna Shani Akahual Abetar Putui InsyaAllah Saudara Aku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hidup ini singkat Tapi Efek yang kita terima Luar biasa Banyak duit Banyak duit Banyak duit Bangun rumah besar Banyak duit Banyak duit Banyak duit Beli mobil besar Rumah besar Tinggal Mobil besar Tinggal Bini besar Tinggal Rumahmu yang besar Akan dijual Istri dan anak-anak Dibagi Bagi Bagi Habis Mobilmu yang besar Akan dipakai Suaminya yang baru Bronis Rondong manis Binimu yang besar Akan diboncengnya Jalan-jalan Sore Lalu kau terbujur Kaku di dalam Tanah Masuk kau Kedalam lubang Tanah Tanahmu yang luas Sejauh mata Memandang Kebun sawit Lewat Lebar Kebun sawit Kebun gotah Karet Lebar Tapi tak bisa Menolong Karena kau Hanya masuk Dalam Dua kali Satu meter Panjangnya Dua kali Satu meter Dalamnya Satu meter Digali sekarang Baru setengah meter Digali air Sudah naik Digali lagi air Naik Digali lagi air Naik Musim banjir Makanya kalau mati Jangan musim Bulan 12 Naik air Akhirnya ditanya Pak Ustaz Ustaz Gimana nih Pak Ustaz Air naik Anak istrinya mana Itu yang nangis Suruh mereka pulang Kenapa gitu Pak Ustaz Suruh pulang Sudah pulang Sudah Gimana Pak Ustaz Ambil batu Timpakan ke bawah Sudah timpun Daripada dia ngapung Di atas Siapa tanggung jawab Nanti kalau berdoa Pak Ustaz Aku tanggung Masuk ke dalam Tak bisa Pak Ustaz Pijak kan Apa yang kasihan Yang kaya Mati Yang miskin Mati Yang cantik Mati Yang keriput Mati Tapi jangan gara-gara Ini bawaannya Mau mati Nanti anak-anak muda Ini pasti ditanya Kok habis S1 Mau kemana Aku mau mati Aja Pak Ustaz Kita harus Bangkit Betul Bangkit Kita cerita mati Bukan karena mau mati Kita cerita mati Supaya Mempersiapkan Bekal Untuk Mati Kalau Ustaz Mati Siapa yang membacakan Kalau Abdul Somad Mati Seluruh jamaah ini Akan membacakan Untuk Almarhum Abdul Somad Al-Fatiha Jangan baca sekarang Kita rakeng Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Mati kita Anak kita di rumah Bangun dia tahajud Berdoa Apa kata dia Dan netes air matanya Menetes pula Tetesan rahmat Kemakam kita Mau? Masukkan anak-anak sekolah agama Begitu Ini enggak Anak sekolah umum Tak tahu agama Malam ahad Malam libur Dibawa ke karaoke Kemesraan ini Janganlah cepat Melalui Begitu kau mati Siap-siap Dibukanya keyboard Dia pun nyanyi Mama Kembali Lapa Saudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang kau tanam sekarang Itulah yang akan kau tuai Nanti Tangan mencincang Bahuma Itu pepatah orang Melayu Menanam angin Menuai Badai Orang Melayu Petata-petintihnya sudah Saya bukan orang Melayu Pak Ustaz Saya orang Minangkabau Petata-petintih Minangkabau Minangkabau adalah Islam Minangkabau Tanpa Islam Hilang Minangnya Tinggal kabau Siapa bang? Ambo Islam Pak Ustaz Mana ada kemas haji Kabau bang Darah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Maka Ini mesti kita jaga Siapapun kita yang datang kemari Di mana bumi dipijak Di sinan awak berkoda Darah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Malam ini kita bersama Walaupun sukunya macam-macam Ada Batak Ada Sunda Ada Jawa Ada Minangkabau Ada Makassar Ada Banjar Tapi kita semua dalam satu hati Hati yang sama Hati yang mencari Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Satu hati Satu one Hati heard Satu hati one heard Ustaz tahu di mana? Itu iklan anda One heard Saya ceramah ini Apa yang saya tengok Itu saja saya cakap Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sudah satu hati Jangan sampai pecah hati Kalau sudah satu hati Jangan sampai sakit Hati Kalau sudah satu hati Jangan menganiaya orang Siapa itu muslim? Orang muslim adalah orang yang jilbabnya panjang Betul Orang muslim adalah orang yang pakai jubah Betul Orang muslim adalah orang yang betul Tapi muslim kata nabi Man salimal muslimun min lisan Jangan sampai lidahnya menyakiti hati orang Selama saya bicara satu jam Dari jam sembilan ke jam sepuluh ini Ada bapak ibu yang sakit hati Karena cakap saya? Tidak Saya tahu Ada yang sakit hati Juman kata dia Tidak Kalau ada kata-kata saya Menyinggung perasaan Tak berkenan di hati Maukah bapak ibu maafkan Segala silap salah saya? Nah selesai Jangan sampai kita menganiaya orang Mentang-mentang kau punya jabatan Mentang-mentang jabatanmu tinggi Pagi jam tujuh kau keluar rumah Dia menggali paret Jam tujuh pagi kau keluar rumah Dia menggali paret Menalam kabel oktik Jam tujuh malam kau pulang Dia menggali paret Dia tak ada jabatan Tak ada kekuasaan Tapi ingat Kalau dia mengadu kepada Allah SWT Jangan sampai kau didoakan orang yang teraniaya Doanya dikabulkan Allah Jangan sampai kita menganiaya orang Bagaimana hukumnya jika seorang pengusaha Wanita selalu berkomunikasi dengan mitranya Yang kebanyakan lawan jenis laki-laki Ibu-ibu yang wanita karir Boleh berkarir Dengan syarat dan ketentuan berlaku Syarat yang pertama izin suami Apa syarat pertama bu? Izin suami Tapi izin suaminya itu memang betul-betul suaminya izin Banyak juga sekarang suami itu mengasih izin Karena dia tertekan Bang aku ngumpur karir Izinkan Kalau abang tak izinkan Tak bisa Yang kedua Jangan campur aduk laki-laki sama perempuan Jangan berdua-dua aja kalian disitu Kok kenapa berdua satu ruangan sama dia? Dia udah macam abang saya Pak Ustaz Dia udah macam adik saya Pak Ustaz Solek macam biasa-biasa aja lah Yang normal-normal Ustaz Aku ni muka aku pucat Pak Ustaz Kalau tak pakai bedak di sanggah orang Aku sundil bolong Itu boleh Tapi sampai lipstick tobal Di kantor macam artis Pas tiba ke rumah tak pakai make up Macam hantu Jangan sampai Syarat yang keempat Jangan pergi musafir La tusafiram nam ra'atun Illa ma'adzi mahramin Jangan sampai dengan Ini Pak Ustaz saya banyak relasi bisnis Bicara bisnis aja Putus itu jangan Jangan sampai hubungan kontak pribadi Sehingga membuat kita hati kita condong kepada yang lain Apalagi ibu wanita karir Di kantor sama laki orang Sama laki sendiri jarang Jam 8 pagi sudah berangkat kerja Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 Jam 1, jam 2 Makan bersama Ngobrol bersama Curhat bersama Ini bersama Apa kata orang barat Witing, Trisno, Calaran, Sukokulino Cinta akan tumbuh karena sering bersama Ingat Kejahatan terjadi bukan hanya Karena ada niat dari pelakunya Tapi juga karena ada kesempatan Waspadalah Ustaz mohon doakan Usaha saya lancar Insya Allah Kalau lancar hubunganmu dengan Allah Maka Allah akan lancarkan juga Bisnismu insya Allah Saya muallab Asal saya dari niat Ingin meminta nama baru Islam Dulu pernah ada tanya langsung Tapi kata Ustaz Nanti saya kirim Sampai sekarang belum Ustaz kirim Saya muallab Ukhti Makhoat Dari niat Saya kasih namanya Bela Nazira Bela Nazira Artinya tak ada duanya Kalau bahasa TV-nya Pak Ustaz Memang beda TV kan Ustaz saya mau tanya tentang Dajjal Bagaimana cara menghilangkan rasa takut Kepada kemunculan Dajjal Tiga caranya Sebelum salam kau baca Sebelum salam baca empat Baca itu Untuk menyelamatkan dari Dajjal Menguatkan hati dari Dajjal Panjang betul doanya Pak Ustaz Iyalah Dimana bisa kami tengok doa itu Pak Ustaz Dalam buku 99 Tanya jawab solat Penulisnya Abdul Soman LCMA Lagi cemas menghadapi Dajjal Baca itu hilang cemas kita Cara yang kedua Hapal 10 ayat pertama Di surat Al-Kahfi Cara yang ketiga Baca surat Al-Kahfi Setiap hari Jumat Pagi Jumat Sori Jumat Siang Jumat Malam Jumat Yasin Pak Ustaz Tiap malam Yasin tak nunggu malam Jumat Tiap malam Surat Al-Kahfi Pagi Jumat Siang Jumat Sori Jumat Malam Jumat Asal jangan Khotib Jumat Jangan khotib Sedang hutbah Kau baca Pas ditanya Kenapa kau baca Ustaz Soman nyuruh Apa hukumnya Membuka usaha Makanan sendiri Dengan menggunakan resep Suatu perusahaan Yang dulu Saya pernah kerja Di perusahaan tersebut Tak apa-apa Dulu pernah jadi Sep Koki Di perusahaan Ternama Lalu kemudian Keluar dari situ Dibukanya Lalu kemudian Dia jual dengan resep itu Ya tak apa-apa Al-Aslu fil Asya Al-Ibah Hukum segala sesuatu Mubah Yang tak boleh Itu kau katakan Cabang Dari Itu baru tak boleh Ada kawan kami Sahabat kami Pergi ke Jakarta Tertulis Ayam Daging 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 kambing Guling Nomor dua Di dunia Dibuatnya Nomor dua Di dunia Pas makan orang Di situ Biasa aja rasanya Kok bilang Nomor dua Di dunia Kenapa biasa aja Kalau yang luar biasa Itu nomor satu Pak Apakah dia nipu Tidak Nanti kalian buat Lote Nomor dua Di dunia Pas dimakan orang Rasa biasa aja nih Iya yang enak Itu nomor satu Yang tak boleh Itu kita mengatakan Cabang dari sini Dijamin enak Kalau tak enak Uang kembali Nah itu yang tak boleh Berdosakah seorang wanita Hari ini Tak bergabung Kedalam Suatu jamaah Dakwahnya Di rumah saja Mendiri anak-anaknya Sebatas apa Dakwah seorang wanita Ibu Di rumah aja Tak ikut pengajian Mana-mana Membesarkan anak Sendirian Belum tentu selamat Na'uzbillah Karena sekarang Godaan luar biasa Gabungkan diri Saya ikut jamaah Nadatul Ulama Silahkan Saya ikut Muhammadiyah Silahkan Saya ikut persatuan Tarbiah Islam PRT Silahkan Saya ikut jamaah Tabligh Silahkan Saya ikut FPI Silahkan Jamaah-jamaah ini Akan masuk Kedalam surga Wa ra'aytanna Saya dekuluna Fidinillahi Afwaja Afwaja Berbondong-bondong Berjamaah Berjamaah Selama jamaahnya Ahlu sunnah Wal Jamaah Yang ikuti jamaah Yang keluar daripada Golongan Ahlu sunnah Wal jamaah Alhamdulillah Akhirnya bisa bertemu langsung Dengan Ustaz Abdul Sohman Semoga Ustaz dan keluarga Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Pertanyaannya Apakah ada dalil Yang mengatakan Kalau seandainya Kita lagi azan di masjid Sisaan kubur Terhadap orang tua Kita langsung berhenti Seketika Tolong jawabannya Pak Ustaz Karena Bapak saya Telah meninggal dunia Empat bulan yang lalu Terima kasih Pak Ustaz Azab kubur Diringankan Allah SWT Karena doa Seorang anak Anak yang beramal soleh Apakah azan itu Amal soleh Ya Dia mengajak orang Sorat Allahu akbar Pada saat dia azan Maka setan lari Maka azab ringan Mengalir pahala Anak Kepada orang tua Solatmu mengalir Ke orang tuamu Azanmu mengalir Ke orang tuamu Zikirmu mengalir Ke orang tuamu Baca Quranmu Mengalir ke orang tuamu Itulah makna Hadis umum Hadis lewet muslim Kalau manusia meninggal dunia Amalnya putus Tapi ada yang tetap mengalir Di antara yang mengalir Adalah Anak yang soleh Mudah-mudahan tak ada apa-apa Paling kata aja Kata gatal Kejarnya pula perempuan Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khataya Ada yang mau saya tanyakan Pak Usad Apakah diterima Solat saya Setiap saya solat Saya tidak pernah Merasakan solat Saya itu khusyuk Orang yang merasa Dirinya khusyuk Akulah yang paling khusyuk Berarti dia sudah digoda setan Kita selalu merasa Kita tidak khusyuk Kita selalu merasa Kita tidak ikhlas Kita selalu merasa Doa kita tak dikabulkan Allah Kita selalu merasa Kurang Begitulah selayaknya Sehingga kita terus Bersemangat Kau tetap jaga khusyukmu Bagaimana caranya Pak Usad Mulutmu menyebut Hatimu mengingat Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kasiira Wa subhanallahi bukara Tawa usida Wajah tu wajah Iyalladhi fatras samawati Wal ardu hanifah muslim Wa ma'ana minal Mushrikin Inna salati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mati Illahi rabbil alamin La syarikalahu Mulut menyebut Hati mengingat Jadi bukan berarti Orang khusyuk itu Sampai hilang dunia ini Saya Pak Usad Tadi salat Kira-kira salat Saya tahajud tadi malam Tiba-tiba Alam ini hilang Saya entah dimana Berarti kau diculik setan Dilarikan jin Genuruh Hantu setan Kita itu salat Masih tetap sadar Mana dalilnya Bawa kita salat Itu sadar Bunuhlah dua yang hitam Walaupun kau sedang salat Kita sedang salat Datang dua yang hitam Dua yang hitam Itu ular dengan kalajengking Itu menunjukkan Orang yang salat Itu sadar Nampaknya ular dan kalajengking Kalau kau sedang salat Nampak ular kalajengking Apa yang kau lakukan Bunuh Kalau kebetulan Kalau kebetulan dia polisi Tak perlu pukul Ambil pisau Tembak Hadisnya Bunuhlah dua yang hitam Walaupun kau sedang salat Artinya apa Orang yang salat itu Sadar Apa yang lewat Di depannya dia tengok Makanya salat itu buka mata Bukan salat itu tutup Ini kau salat Tahjid malam Di rumah sendirian Mati lampu Tutup mata Kalau datang ular anak kondak Meniti eliornya Tengok basah Mati Siapa bilang salat Penjam mata Salat itu buka mata Ditinggok Pak Ustadz Aku kalau salat buka mata Tak khusyuk Kenapa Ada orang di depan Pake baju kaos Terus ada tulisan Coblos nomor Nah kalau gitu Penjam aja lah Kadang di pekan baru Kita salat Tak khusyuk Kenapa Anak-anak muda di depan Pake baju kaos Pendek Bagus pendek ke atas Celana jen Ini gimana Pas sujud Nampak lubang ciri Allahuakbar Mangek lenjangan lah Pake celana pendek Ini sholat Tapi lutut Di muka Lutut Celana-celana Anak-anak Orang-orang barat Orang barat itu Pake sobek-sobek Koyak-koyak Waktu disini Ini sedang libur Rambut gimbal Dia pas balik ke kampung Jadi potongnya Rapi Pake jas Pake dasi Pas libur Datang dia kemari Tak mandi-madi Tak gosok gigi Itu yang kita ikut Kita tengok Itu anak-anak fang Na'uzubillah Bapak ibu saudara Yang dimuliakan Allah SWT Ada lembaga Amil zakat Muhammadiyah Lazismu namanya Mengumpulkan Anak-anak fang Dikumpulkan Dikumpulkan Mereka di masjid Di belakang Di depan hotel Ibis dulu Wah itu ada masjid Belakang Dikumpulkan Lalu kemudian Saya ceramah disitu Anak-anak Fang dikumpulkan Anak-anak fang Dikumpulkan Dikasih modal Kok bisa pak Bengkel pak Kursus bengkel Kok bisa pak Menjahit pak Kursus menjahit Dulu dilakukan Mudah-mudahan Berlanjut sampai sekarang Amin Begitu Kalau kita mau Beramal soleh Beramal baca Quran Bagus Beramal berzikir Bagus Beramal tablik akbar Bagus Membangkitkan semangat Tapi harus ada Action ke depan Kita Alhamdulillah Di pekan baru Sudah ada namanya BWA Badan Wakaf Al-Quran Wakaf kan Beri Quran Kalau mau Wakaf Quran Berapa satu Ustaz? Berapa ribu Dia kasih Untuk beli Satu Quran Seratus ribu Kasih Seratus ribu Seratus ribu Ibu kasih Dibelikan mereka Al-Quran Maka Qurannya Akan disebar Seluruh dunia Dibaca mereka Mengalir Pahalanya Seratus ribu Daripada Beli martabak Seratus ribu Jadi taik Oh Penjual martabak Marah sama Ustaz Saya pun Selalu beli Makanan Tapi Jangan asyik Makan Makan Ini Pengajian Pun Munyah Ustaz Nyindir Kami Saya selama ini Bercakap Apa yang ada Di otak saya Kalau saya pikirkan Orang sakit hati Berhenti lah Cerama Kalau ada yang Tersinggung Terserah Beberapa orang Yang tersinggung Dengar saya Cerama Balik dari Cerama Mati Sedera Yang dimulakan Allah Jangan asyik Makan 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 Yang kau Makan Busuk Yang kau Pakai Lapu Yang kau Sedekahkan Ke anak yatim Ke pakir Miskin Beli Kur'an Sebulan Seratus ribu Setahun Sejuta Dua ratus Sejuta Dua ratus Kau berikan Masya Allah Tabarakallah Bayar zakat Pekan baru Dimana bayar zakat Pak Usad Komplek Masjid An-Nur Depan Surya Dumai Jalan Sudirman Bayarkan zakat Ke Basnas Pekan baru Profesor Doktor Akbarizan Getuanya Bayar Zakat Pekan baru Luar biasa Pekan baru Riau 12 kabupaten Zakat yang paling besar Siak Siak itu zakatnya Sekarang 15 miliar Bapak Ibu 15 miliar 15 miliar Itu kalau kita belikan Ke Cincau Oh Berenang kita Tumpahkan ke kolam renang Pas haus Tapi disana Banyak anak sekolah Di Pekan baru Sekarang ada Namanya Riau Bersedekah Lupanya Ibu Ini janda Janda tua Maksudnya Janda Ingat kalian Janda kembang IGGI Ikatan janda-janda Internasional Kerja dia Mencuci Mencuci Dari rumah Ke rumah Orang Tapi dia Cari makan Halal Ibu kerjanya Apa Mencuci Pak Ustadz Anaknya berapa Ada lima Usahanya Apa Inilah mencuci Dibelikan oleh Riau Bersedekah Alasan orang 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 Riau Tak Beramal Kalau ada Orang Lain Masuk Neraka Mungkin Pantas Kenapa Aku Di Hutan Kenapa Masuk Neraka Orang Riau Kok kan Dia bukan Baru Tak ada Alasan Jadi Benamkan Ram Kerjakan Tiap hari Kita berdoa Allahumma Rabbana Atina Fit dunya Hasana Wafil akhirati Hasana Waqina Adha Banar Mana kertas Pertanyaan lagi Habis Itu yang sudah Disortir Udah Cukup Nah Itulah kaji kita Malam ini Berjumpa dari Jam 9 Berpisah Jam 10 30 90 Menit Kita bersama Mudah-mudahan Muncul ide-ide Mudah-mudahan Yang saya sampaikan Ini bermanfaat Buat saya Buat kita semua Insya Allah Amin Habis ini Kami akan melanjutkan Ke Air Molek Indragiri Hulu Besok pagi Ada Tablik Akbar Di Pesantren Khairul Ummah Air Molek Indragiri Hulu Dan bagi orang Indragiri Hilir Pulanglah hari Jumat Hari Jumat Kita akan ada Haul Akbar Di Tembilahan Hari Jumat Hari Sabtu Dimana pengajian Bosa Hari Sabtu Yang mau ikut pengajian Silahkan datang Di Kuala Lumpur Al-Fatihah Al-Fatihah Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Idina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina An'amta Alayhim Wailil Ma'adubi Alayhim Walabdallin Amin Jadikan pertemuan Jadikan pertemuan kami Malam ini Pertemuan yang mendatangkan Rahmat Perpisahan kami Setelah ini Perpisahan Dijauhkan dari segala Rahm Dijauhkan dari Sepada Laknat dan Kutukan Ya Allah Allah Selamatkan Riauh Selamatkan bumi Lancang kuning Dari segala Malapetaka Bencana Ribah Zina Narkoba Perbuatan Keji Dan Mungkar Berikan Riauh Wakil-wakil rakyat DPR DPRD DPR RI DPD Pemimpin yang adil Dan amanah Ya Allah Jangan kau angkat Pemimpin kami Orang yang tak takut Padamu Dan tak sayang Pada kami Ya Allah Keluar kami Dari majlis Ini malam Ini dalam keadaan Dijauhkan dari Segala Malapetaka Ya Allah Lepaskan kami Dari hutang-hutang Ribah Ya Allah Lepaskan kami Dari hutang-hutang Pihutang kami Ya Allah Ada diantara kami Yang sakit Angkat penyakitnya Sehatkan Ya Allah Guru kami Ayah kami Ibu kami Saudara kami Yang sudah meninggal dunia Lapangkan kuburnya Curahkan rahmat Kami dalam kuburnya Ya Allah Yang lajang Yang gadis Ingin menikah Jumpakan dengan jodoh Yang baik-baik Yang soleh-soleh Ya Allah Yang sudah menikah Belum punya anak Kasih anak Para penghapal Al-Quran Ya Allah Jadikan anak-anak kami Menjadi para penghapal Al-Quran Mereka yang akan Menjadi suluh Di tengah gelap Mereka yang menjadi Tetesan embun Di tengah gurun pasir Ya Allah Selamatkan kami Dalam agama kami Jangan sampai Anak kami Rusak akidahnya Karena PKI Karena komunis Karena liberal Karena radikal Karena teroris Dan segala macam Yang merusak akal pikirannya Ya Allah Sehatkan badannya Jangan sampai Kena jantung koroner Jangan sampai Kena diabetes Jangan sampai Kena penyakit Penyakit yang Merusak hati Dan batinnya Ya Allah Tambahkan ilmunya Berkahir rizkinya Berikan kami Tawbat sebelum mati Curahkan rahmat Ketika mati Berikan kami Ampunan Sesudah mati Selamatkan dari Api neraka Maafkan kami Ketika segala Amal kami Nanti dihisap Di hadapanmu Ya Allah Jadikan akhir kalam kami Ketika ajal kami Sampai Saat malaikat Mencabut nyawa kami Kami ingin Anak-anak kami Yang berbisik Ketelinga kami La ilaha illallah Dan kalimat Yang keluar dari Mulut kami La ilaha illallah Muhammadin Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana Atina Fi dunya Hasanah Wa fil akhirati Hasanah Wa qina'adza banar Wa sallallahu ala Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salam Walhamdulillahi Rabbil alamin Taqabbal allahu Minkum Minna Wa minkum Taqabbal Ya karim Terima kasih segala perhatian Mohon maaf Segala kesilapan Dan kesilapan Pulang dengan tenang Jangan berdesak-desakan Ambil sampah-sampah Tutup botol Ambil tisu-tisu Keresek-keresek Tunjukkan Islam Agama yang bersih Rahmatan lil alamin Mohon maaf Segala Yang tidak berkenan Di hati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton